TAP Ahli Bupati Sukamara Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Tamsir Hidayat menyemput baik kegiatan pasar murah yang digelar Kejaksaan Negeri Sukamara pada Senin 20 Maret 2023 pagi di Pasar Sayur dan Ikan Sukamara. Tamsir Hidayat yang hadir dalam kegiatan tersebut dalam Ramadan itu yang mengungkapkan bahwa kegiatan pasar murah sangat membantu masyarakat terlebih saat ini hampir seluruh kebutuhan pokok harganya terus naik. Dia menerangkan jika pasar murah tersebut terselenggara karena koordinasi yang baik dari Kejari Sukamara bersama pemerintah daerah dan bulog sehingga dapat membantu masyarakat untuk membeli sembako dengan harga yang terjangkau. Dia dari pemerintah daerah Bersokamara merespon dan menyemput baik dengan adanya kegiatan pasar murah menyemput bulan suci Ramadan ini karena ini sebagai bentuk wujud kepedulian kejaksaan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Ini tentunya berkat peran serta dan instruksi dari Kejati kemudian dari Kejari langsung melaksanakan kegiatan koordinasi dengan bulog, koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Sukamara terutama di dinas terkait penelitian perdagangan, UMKM, operasi ya. Alhamdulillah beras sudah tersedia, kemudian beras premium juga ada, kemudian juga ada gula, kemudian ada minyak goreng, ada daging. Dan ini merupakan suatu bentuk bahan-bangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini terutama menjelang bulan suci Ramadan. Pasar Murah itu sendiri digelar dengan serentak di seluruh Kejari yang ada di Kebupaten Kota di Kalimantan Tengah dalam kegiatan ini juga bekerjasama dengan pemerintah Kebupaten Sukamara melalui dina parasi UMKM dan perdagangan Sukamara serta parumbulok Pangkalan Bun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bahan kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau. Dari Kebupaten Sukamara, Jepri Tim SB TV mengabarkan.